Halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman bunda-bunda semuanya apa kabar hari ini nah kemarin ini libur ya libur nggak bikin video nah baru upload hari ini gitu karena sudah di edit terhapus terhapus jadi terpaksa edit ulang deh untuk video aslinya tuh masih ada gitu belum dibuang gitu semoga kalian semua tak bosan ya terima kasih sudah nonton terus sudah komen pokoknya tanpa kalian semuanya lah gitu enggak ada artinya lah channel mbak kris ini terima kasih orang-orang baik semuanya ya semoga kalian sehat murah rezekinya juga dan bahagia selalu Amin Ya Rabbal Alamin nah pagi ini seperti biasa aku sebelum masak enaknya dibersihin dulu ya teman-teman soalnya kalau masak dapurnya hanya bersih itu aku malah seneng gitu loh jadi bisa ngira-ngira bisa hati-hati di dapur kerjanya gitu loh maksud aku kalau bersih jadi biar nggak nyeprat mana-mana lagi gitu jadi masaknya bisa lebih hati-hati gitu loh susah nih jelasinnya gimana ya Nah ini aku sapu dulu dapurnya ya kita ikutin dulu videonya Mbak Kris jangan lupa nonton sampai habis nah lanjut sampai ke ruang tamu ya teman-teman geser dikit-dikit deh ini lorong ini lorongnya kalau ditaruh barang-barang kayak gitu tuh muat satu orang aja gitu nah kecuali lorongnya nggak ada barang-barang yang itu tuh ada beras dan sebagainya bisa muat dua orang gitu lewat papasan gitu ya oke lah ini sebaiknya dicepetin biar durasinya nggak kelamaan ini pun lumayan lama juga durasinya ya semoga pada ditonton sampai habis dan terhibur ya Nah ini sudah kotor jadi karena kemarin tuh sakit nyicil-nyicil jadinya dibersihinnya nah ini belum belum ada duit nih mau dibawa ke laundry nih ya sudah hampir empat bulan juga nih karpet ini nggak aku cuci palingan ya aku jemur gitu kalau ketumpahan air anak-anak biasanya ya Nah lanjut ngepel ngepel ala kadarnya nanti kalau berminyak-minyak habis masak ya ya tinggal dipel aja dikit gitu di bagian dapur Alhamdulillah ini udah asar ya teman-teman aku baru kelar aku cicil ya teman-teman biar enggak terlalu capek jadi net habis nyuci istirahat bentar gitu berapa menit berapa menit istirahat gitu udah kelar nih jeng jeng hahaha aduh ini juga daster jadi korban jadi korban serbet eh apa habis nggak punya keset itu kesetnya jadi ini aja lah ini handuk muka jadiin keset udah nggak dipakai kan nah udah 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 berisi deh Alhamdulillah udah bisa berapa berkegiatan seperti biasa karena kakinya sudah mulai kering tunggu lah tuh nah itu taruh situ dulu deh nanti tunggu bener-bener kering baru dipasang ini obat-obat aku hari ini lupa minum obat waduh lupa minum obat oke deh sekarang kita lanjut masa apa yang ada yang ada aja lah ya yang ada aja ini aku tadi eh tadi semalam beli kentang buko ada kentang kok ada ini sih kentangnya nanti dikasih ini nah ini dia kentangnya beli setengah kilo ini berapa 5500 kayaknya nyesel cuman beli setengah kilo kalau tak kirain mahal rupanya lumayan murah ini mau dikupas mau bikin perkedel jadi aku nanyain resep sama Mama Diana di Australia hehehe udah lama nggak bikin perkedel nih jadi aku mau bikin perkedel di resepnya Mama Diana nih udah turun-temurun tapi gampang dan enak kalau teman-teman Mbak Agata Syarif juga udah pernah bikin tuh jadi aku juga pengen bikin karena udah lama banget nggak makan perkedel jadi lauk ini hemat dan enak jadi bahannya cuma ini ntar aku kupas dulu habis itu digoreng eh dicuci dulu ding habis cuci baru digoreng ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mau ambil daun daun singkong sebelah situ susah nih gali misalnya bagaimana caranya malah ke zoom gali kamu sebelah sini gali cepat gini tuh disini dataran tinggi menyeri apa hai jenny bantuin alasok cantik jenny lah alas cantik ini lagi nih sok ganteng hai guys nah pinter lagi lah masuk cuman satu kayak gitu caranya ya lagi satu lagi itu lagi yang betul lah gali yaudah taruh bawa aja dulu aduh sakit kena kaki lagi ya Allah malah dilepas kalau mami nanti jeblok eh gali jangan gitu itu kan masih bisa di ini lagi eh betul jangan lah gali bukan itu bukan nah mari kita rebus mari kita rebus ya rebus rebus dulu nah ini mau goreng dulu ya teman-teman hmm Hai nah bahan selanjutnya tuh kata Mama Giana ini disuruh bawang merahnya diiris tipis-tipis nanti digoreng terus dicampur ke kentangnya kentangnya nanti kan dihalusin ya setelah matang ya terus ini buat campuran udah deh lalu ada ini telur nih buat celupan kalau mau agak hemat tambah air sikit tambah air sikit aja jadi habis goreng kentang aku mau goreng bawangnya kalau udah punya stok bawang goreng bisa kali ya ditaruh yang kumaksud bawang goreng bawang birma gini nih dia lebih gede-gede bahkan ada lagi segini-gini sama jenis bawangnya cuman aku pilih yang agak kecilan aku mau goreng rupuk dulu sebelum lanjut pergedelnya buku tulisnya kan banyak gali gali cepet ambil nih ini goreng rupuk soalnya nah sekarang aku mau goreng bawangnya dulu bawang merah oke ini ulekannya sebenernya enak ulekannya bulet ya ya cuman nih aku minjem ini aja deh yang ada saja ada saja aku taruh garam aja dulu biar gampang sama kaldu ayam ya aku mau ya gini dulu deh biar gampang enakan yang di ulek ini daripada tumbuhan ini aku lanjut deh ya temen-temen nah aku pengen goreng kol ini ya pengen digoreng kolnya sayurnya gak ada lagi nah sekarang waktunya menggoreng kol kedel minyaknya hemat guys minyak gorengnya tinggal sikit guys wow rompet minyak goreng minyak goreng minyak goreng selamat menikmati ini daun bawang nih mau aku masukin ke sambal biar wangi ya ya susah dong panas aduh aduh panas gimana ini wah harus diulekkan ini licin lagi yang penting jadi sambal aduh susah cantik ya ini dikasih garam sama minyak biar tetap hijau banget terus dikasih soda sedikit soda kue ini belum belum mateng nah sudah mateng gadi lagi makan itu mau ngaji dia makan sama sosis nih sambalnya enak ya wangi banget rasinya endol bauknya gini aja ada pergedel ala mama diana ada tahu tempe bacem ala ala diriku ada sosis ala perusahaan dan ini sayur ini gak jelas penampakannya ini ya tuh sayurnya hijau kayak nasi padang ini dikasih tahu neneknya yuri ini katanya kalau rebus kayak ini kasih minyak sama kasih garam kasih soda kue sedikit huah hijau cantik ini udah empuk loh cantik eh mau makan nih oke teman-teman segini dulu kegiatan mbak kris hari ini semoga bermanfaat semoga suka yang nonton ya gak bosan lah gitu walaupun sederhana tapi ya semoga menghibur kalian semuanya oke terima kasih semuanya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh di sebelah remang-remang guys bagus eh bagus tapi loh apa guys bagus loh tolong liat aku guys bagus guys hari ini aku udah beres jadi hari ini ceritanya lampu dapur aku itu mati jadi jadi aku mau ganti lampu ini lampu putih ini ke dapur jadi lampu kamar aku yang warna biru ini aku mau taruh disini guys waduh iya 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 tinggal ambil mic aja nih guys kita karaokean ini guys gak usah jauh-jauh wanita perkasa ini temen-temen ini wanita ibu-ibu kuat ini teladan kali ini ya iya 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 kok malah cantik cantik ini tinggal tv-nya aja nih tv-nya kalau hidup enak loh ini biru loh ini catnya sebenarnya biru ya wah tuh ini malah aku lebih nyaman kayak gini aku remang-remang kalau di rumah itu iya ya aku jarang hidupin lampu aku dalam lampu ini juga guys semua yang namanya kita harap maklumnya hidup lagi pas-pasan insya Allah nanti ada rezeki iya kan beli lampu udah dimatiin coba hidup ini guys coba yang mana kanan kiri coba aja iya lah guys ini mah sama aja kayak gitu terangan yang ini malahan bagusan ini tuh warna aslinya gitu biru eh enggak tuh biru ya cantik kok warna aslinya ini kalau tv-nya hidup enak loh sayangnya kita tv-nya cuma jadi pajangan ya guys barangkali ada yang menyumbangkan dana kita mau pasang tv keadaan sulit sekali ini guys sampai lampu pun warnanya biru guys nanti lah gajian belilah di itu di 21 ya kalau ada tamu enggak apa-apa kayak gini nanti sama orang kalau tamunya mau makan ini dapur oh iya juga sih tunggu ya guys aku pasang sini guys aku tunjukin dapur ayo assalamualaikum tengok nah ceritanya ini home tour tetangga samping tetangga dempet tuh tuh kamarnya tuh koleksi parfum dia guys rapi tuh tasnya bejibun di atas banyak waduh kayak gadis-gadis ini aku aja tas aja aku cuma sebiji iya tas ku sebiji aja padahal dulu aku jual-jual tas tapi tas ku cuma sebiji sekarang lihat ya guys mana ini guys itu baru ini warna aslinya gini jadi kita bebas memilih warna enak ya kan disini lebar nih punya dia lebar enak tuh tuh ipunya aku serem kali udah kayak kamar mandi kamar dapur aku lebarnya dapurku lebarnya kayak kamar mandi paling mungil pokoknya tapi kan aku dulu aku tadi udah beli sosis guys terus rasanya asing banget kayak orang meminta gitu lagi guys walaikum salam tuh ya cantik kalau dapurnya tuh tinggal kulkasnya aja nih terima kasih ya sudah dikasih lihat rumahnya rumah kita yang mungil tapi semoga berkah ya enggak sini adalah kompleks sosialita iya amin lah iya kalau apa ngidupin tv ini mantep ini tiduran aduh tiduran ngemil